Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Yin Ziping dibuat terkejut, dan tidak ada tanggapan yang dibuat. Yin Ziping diangkat oleh Ye Chen. Ini, melihat Ye Chen tiba-tiba dibangkitkan, penonton kuartet tiba-tiba membeku. Kinyu tidak mati. Seseorang membuka mulutnya dan menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Aku tahu dia tidak bisa mati dengan mudah. Di tengah kerumunan, Biyu menangis kegirangan. Yah, kaget aku. Seperti kakek Zuge, juga benar-benar memeras keringat dingin untuk Ye Chen. Dan ketika mereka melihat Ye Chen bangkit, penampilan jelek mereka tiba-tiba bersinar. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari serangan jiwa? Di kerumunan, Ji Ning Suang menatap dengan mata kaget. Tidak mungkin. Aku melihat alisnya ditusuk dengan mataku sendiri. Aku jelas merasa bahwa api jiwanya telah dimusnahkan. Seperti Sekte Zeng Yang, Sekte King Yun dan Tong Suang juga tidak bisa mempercayainya. Boom! Dalam gelombang diskusi, raungan menakutkan terdengar di seluruh dunia. Yin Ziping kokoh dan dibanting ke tanah oleh Ye Chen, dan lubang berbentuk manusia dihancurkan di tanah. Melihat Yin Ziping, yang masih dalam keadaan penganiayaan, seluruh tubuh. Organ-organ internal dan organ-organ internal tubuh semuanya bergeser. Anggota badan dan tulangnya patah lebih dari setengahnya, dan hampir tersedak. Melihat pemandangan ini, mulut penonton tiba-tiba tersentak. Boom! Dalam sorotan, Ye Chen, seperti binatang buas, sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang besar, menghancurkan Yin Ziping di tanah untuk kedua kalinya. Namun, ini belum berakhir. Ye Chen terus membanting Yin Ziping ke tanah. Boom! 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 Selanjutnya, suara-suara seperti itu berlanjut satu demi satu, dan interval di antara mereka tidak melebihi sepersepuluh detik, yaitu, hanya dalam tiga detik, Yin Ziping dijatuhkan oleh Ye Chen lebih dari tiga puluh kali. Jadi bagaimana Ye Chen bisa lolos dari serangan jiwa Yin Ziping? Untuk ini, terima kasih kepada alam abadi dari mata roda abadi. Dalam waktu sesingkat itu, jiwa Ye Chen jatuh ke alam abadi, sehingga jiwa tidak terluka karena serangan jiwa Yin Ziping, dan tidak melukai jiwa. Lubang darah di hati Ye Chen pada dasarnya dapat dianggap sebagai cedera fisik baginya. Dari segi bekas luka fisik, bekas luka pada dasarnya luka biasa. Apa? Di bawah tatapan kuartet, raungan Yin Ziping terdengar. Dia terlempar begitu jauh. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan telapak tangan Ye Chen, Ye Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan kapanpun dia akan melemparkan metode rahasianya untuk melarikan diri, dia akan dipukul dengan keras di tanah oleh Ye Chen. Apa? Dengan raungan lain, Yin Ziping meledakan lengannya dan dengan cepat keluar. Kemana harus pergi? Ye Chen menanggapi dengan sangat cepat, dan kekuatan magis yang mengerikan satu demi satu, satu demi satu, jatuh pada Yin Ziping. Dengan percikan darah terus-menerus, Yin Ziping, yang dikenakan oleh Ye Chen, telah dipukuli dari 10 detik pertama hingga saat ini. Bahkan jika dia diberi waktu sekejap, dia bisa bertahan. Namun, Ye Chen tidak peduli siapa dia, dan akan terus menghajarnya. Yin Ziping mundur selangkah. Menyaksikan Ye Chen memamerkan kekuatannya yang luar biasa, Tai Yi tertawa penuh kesenangan. Itu hampir membuatku takut untuk buang air kecil. Wu San Pao mengerutkan rambutnya. Bagaimana Ye Chen bisa lolos dari serangan jiwa itu? Di sini, mata Dugu Ao bersinar dengan mata yang tidak pasti penuh keterkejutan. Apa? Saat semua orang terkejut, ada raungan lain dalam arai pertempuran dan Yin Ziping, yang dipukuli, mengeluarkan baju armor naga. Ye Chen meninju dengan pukulan, tetapi seperti menabrak batu seperti suara tabrakan logam. Dan justru karena pertahanan sombong dari armor naga bahwa Yin Ziping memiliki jeda sesaat, membalikkan Ye Chen dengan satu telapak tangan, dan kemudian dengan cepat mundur. Boom! Dengan raungan, Ye Chen menghentikan tubuhnya dengan kaku, dan ruang hampa di bawah kakinya rusak. Bermainlah untukku, Ye Chen memperlihatkan dua baris gigi putih, dan lubang darah di antara alisnya dan sembuh dengan cepat karena tubuh kaisar kuno. Suara muntah darah datang di kehampaan, dan Yin Ziping, yang telah menghentikan sosoknya, meludahkan darahnya. Serangan balik yang besar ini sehingga tubuhnya dipukuli terus-menerus, baginya, ini memalukan, sangat memalukan. Kin Yu, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Kemarahan keras Yin Ziping mengguncang langit, wajahnya terlihat mengerikan penuh luka darah. Tiba-tiba, seekor naga yang menakutkan bernyanyi, alis Yin Ziping muncul dengan pola naga, roh naga melonjak keluar di dalam tubuh, dan cahaya yang menyilaukan mekar, dan momentumnya juga meningkat dengan cepat pada saat yang sama, bekas luka juga berangsur-angsur pulih dalam roh naga yang meluap. Dengan gemah naga, sembilan bayangan naga besar muncul, dan mengulilingi tubuhnya, raungan mengguncang dunia. Apakah kamu sudah dengan kekuatan penuh? Ye Chen mencibir. Habis-habisan. Para penonton kuartet duduk tegak, menyaksikan itu dengan saksama. Dengan kekuatan tempur Yin Ziping yang begitu kuat, Kin Yu sama sekali bukan level. Dan Chen mengerang, dan ada cahaya mengerikan berkedip di matanya. Kekuatan jiwa naga kuno Taiksu benar-benar sombong. Kin Yu benar-benar akan mati kali ini. Banyak kultifator tua yang lebih tua mencubit janggut mereka, kekuatan tempur absolut ditekan, dan hampir tidak ada kekuatan untuk berdiri. Bunuh. Dalam gelombang diskusi, Yin Ziping telah bergerak. Dia memecahkan kekosongan dalam satu langkah, dan menuju ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak mundur, dan pedang naga ada di tangannya, menebas serangan naga Yin Ziping. Di tempat, serangan naga terbelah olehnya. Tentu saja, serangan naga baru saja terbelah, dan Yin Ziping yang tak tertandingi langsung menghampirinya dan menembak. Melihat ini, Ye Chen kemudian mundur selangkah, dan pedang naga menyilang di depannya untuk memblokir. Suara tabrakan pedang itu sangat tajam, serangan Yin Ziping memukul bilah naga tanpa memihak. Meski cukup keras, guncangan mengerikan ini membuat tubuh Ye Chen jatuh sampai seteguk darah menyembur keluar. Yin Ziping meraung, dan sembilan gunung besar dengan ketinggian 8.000 kaki ditekan, seluruh tubuh dipenuhi dengan udara naga yang cerah, dan setengah dari langit kosong runtuh. Di tempat, Ye Chen dihancurkan untuk sementara waktu, tubuhnya pecah, dan darah emas menyembur keluar. Dalam adegan ini, para penonton yang menonton pertandingan ketakutan. Yin Ziping, aku meremehkanmu. Mulut Ye Chen berdarah, dan Ye Chen mencoba yang terbaik untuk melawan serangan tekanan gunung besar. Gunung itu benar-benar seperti binatang raksasa setinggi 8.000 kaki. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Ye Chen. Sekte Heng Yue telah kita kendalikan. Mendengar laporan itu Ye Chen sangat senang, bahwa Sekte Heng Yue telah dikendalikan dan bisa mengerahkan kekuatan penuh. Mulut Ye Chen penuh dengan senyuman, dan matanya gelap dan dalam seperti langit yang luas, dan dua cahaya keemasan yang tajam tiba-tiba melesat. Di bawah perhatian kuartet, rangan naga yang kuat terdengar dari tubuh Ye Chen. Saat berikutnya, darah Ye Chen yang hancur meledak dalam sekejap, dan gas darah berwarna emas naik seperti api, membuat ruang terdistorsi. Dengan suara naga lain berteriak di langit, Ye Chen dengan energi penuh emas naik ke langit. Segera, cahaya keemasan terang membungkus tubuhnya, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan emas, setiap helai sangat berat, dan rambut panjang keemasan yang datang seperti air terjun juga diwarnai dengan warna keemasan, dan momentumnya juga pada saat yang sama Ye Chen naik tingkat lebih kuat dari Yin Ziping. Tiba-tiba, penonton meledak, Kin Yu kenapa jadi begitu mendominasi. Ayolah, terlalu banyak mata orang yang menatap. Kin Yu sang pembunuh dewa, itu benar-benar memiliki kekuatan seperti pahlawan, pada saat ini, melihat Kin Yu, dan Chen tidak bisa tidak kagum. Kekuatan tempur ini sebanding dengan Yin Ziping, selain itu, Wei Wenzuo berteriak kegirangan dari mereka masing-masing, meski bahwa mereka tidak tahu bahwa Kin Yu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Yin Ning Suang terkejut dan berkata, selama ini Kin Yu menyembunyikan kekuatan bertarung. Di antara kerumunan, Jin Ning Suang dengan mata penuh kejutan. Sekarang kekuatan Kin Yu telah benar-benar menghancurkan kesombongannya. Dengan kekuatan tempur semacam ini, hasilnya tidak diketahui siapa yang akan menang di sini, Wu Tian Suan Zen menarik nafas dalam-dalam, matanya penuh keheranan. Wu Tian Si Yue berkata, diakin Yu akan menang. Selain itu, Wu Tian Si Yue sedang berdoa dengan kedua tangan, berharap Kin Yu akan menang. Sangguan Yu Er berkata, kakak, diakin Yu benar-benar pahlawan dunia. Sangguan Yu Er tersenyum lembut. Orang yang kakak sukai sangat hebat. Ia itu mengejutkanku. Mata sangguan Han Yu guram, dan dia terpesona. Kin Yu dengan sosok emas itu begitu tinggi di matanya, dan itu diukir di hatinya. Bi Yu berkata, ada penampilan agung dari Raja Pedang di masa lalu. Ayah pasti akan kagum di sini jika melihat Ye Chen. Bi Yu sangat terpesona. Gelombang diskusi luar biasa. Namun, beberapa orang bersuka cita dan beberapa khawatir. Melihat kekuatan bertarung puncak Kin Yu pecah, wajah orang kuat dari ketiga sekte tidak terlihat begitu baik. Pada saat ini, terutama Tong Suan, wajahnya sangat suram. Sekarang, dalam adegan itu, itu benar-benar membuatnya sedikit licin. Kekuatan bertarung Kin Yu saat ini sudah sebanding dengan Yin Zipin. Dia harus mati. Tidak hanya Tong Suan, ada beberapa leluhur sekte King Yun dan sekte Zheng yang meledak di mata mereka penuh keinginan akan membunuh Kin Yu. Ini adalah dunia yang kejam, bukan teman atau musuh, belum lagi keluhan. Jika Kin Yu orang potensial seperti itu diberi cukup waktu, itu akan menjadi berita buruk yang mengerikan bagi mereka. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yin Zipin menggeram penuh kepanikan. Yin Zipin adalah pria yang melawan Kin Yu dan merasakan yang paling dalam. Kekuatan tempur Kin Yu sebanding dengan dia. Dengan kata lain, Kin Yu tidak hanya memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Yin Zipin tiba-tiba bersinar. Penuh amarah sangat tak terbendung. Yin Zipin meraung, mengeluarkan jurus gunung besar yang menekan Ye Chen, berharap untuk menghancurkan Ye Chen menjadi abu terbang di tempat. Di bawah, Ye Chen mendengus dingin, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan mengangkat gunung besar yang tidak nyata. Dengan cara ini, Yin Zipin mendorong ke bawah, tetapi Ye Chen mendorong ke atas. Keduanya bertarung saling menekan dan kekuatan teror ditanamkan ke dalamnya, dan kekosongan itu meledak. Boom! Dengan raungan yang mengejutkan, gunung besar meledak, dan dua orang yang tampaknya dihadapkan juga terguncang kembali. Serangan pedang naga, Yin Zipin, yang baru saja menstabilkan bentuknya, melihat ke langit. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan hari yang cerah menjadi seperti malam. Melihat langit yang gelap dari jauh, ada bintang-bintang terang, bersinar dengan semua jenis cahaya, dan bintang-bintang di langit jatuh seperti hujan, indah dan berwarna-warni, tetapi setiap bintang sangat kuat, dengan kekuatan penetrasi lubang yang kuat. Menyaksikan hujan pedang cahaya bintang langit menutupi langit, para penonton menyaksikan beberapa kesemutan di kulit kepala. Di sini, Ye Chen mencibir, melihat hujan pedang jatuh dari langit. Naga itu terlalu lemah untuk menangis, itu memang serangan kelompok yang sangat kuat. Dalam sorotan, Ye Chen tiba-tiba berdiri, mengeluarkan pedang merah darah. Kemudian, bayangan pedang dibagi menjadi dua, dua menjadi empat, dan empat menjadi enam. Segera, dengan seluruh tubuhnya sebagai pusatnya, bayangan pedang imajiner muncul, terbang bola balik, terus-menerus mendesis, menjadi banyak pedang. Ye Chen berdiri di tengah-tengah pedang, tetapi Ye Chen bukan lagi seorang pria, tetapi pedang tajam, pemimpin pedang. Itu jurus ribuan pedang. Melihat jurus rahasia Ye Chen, terlalu banyak orang tiba-tiba berdiri dari kursi karena mereka telah melihat jurus seperti itu. Kin Yu, dia juga memiliki kemampuan seperti itu, di antara kerumunan, Jin Ning Suang terkejut melihat jurus itu. Ini, jurus apa ini? Ada suara mengejutkan di tempat kejadian, tidak semua orang mengetahui jurus itu. Itu jurus ratusan ribu pedang. Orang tua yang berpengetahuan itu dengan lembut mengusap janggutnya, dan mata tua itu bersinar dengan makna yang dalam. Apa? Jurus ratusan ribu pedang. Yin Ziping, berdiri di langit, menghadap langit, menyaksikan bayangan pedang terbang, mengenali jurus ini, saat dulu Ye Chen juga telah menggunakan metode rahasia ini dengan keras merusaknya. Serangan ratusan ribu pedang. Ketika Yin Ziping berpikir penuh, Ye Chen memberi isyarat sembrono, dan Ye Chen tiba-tiba melambaikan pedangnya dan menunjuk ke arah Yin Ziping. Tiba-tiba, ribuan bayangan pedang melayang menghantuinya semua berteriak, seolah mendengarkan perintah Ye Chen, arah depan pedang berada di arah yang ditunjukkan oleh Ye Chen, dan ribuan pedang pun bergegas mengunci Yin Ziping. Iya, 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 dengan jurus ratusan ribu pedang, pedang adalah prajurit sihir, satu pedang akan menjadi jutaan pedang, dan jutaan pedang akan menjadi raja. Pada saat yang sama, serangan hujan pedang Yin Ziping juga turun. Dalam sorotan, Ki pedang Ye Chen dan hujan pedang Yin Ziping mendekat tanpa batas. Jika jurus hujan pedang Yin Ziping menutupi langit, dan jurus ribuan pedang Ye Chen menutupi seluruh dunia diselimuti gas pedang dan hujan pedang, dan itu indah dan berwarna-warni, yang menguraikan gambar yang indah. Bang, bang, bang. Saat pedang Ki pertama dan cahaya pedang pertama bertabrakan, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu. Melihat langit dari jauh, jurus hujan pedang Yin Ziping dan jurus ribuan pedang Ye Chen bertabrakan, pemandangannya luas, getarannya keras, dan arai pertempuran bergetar karena getaran. Di antara kerumunan, banyak orang telah menutup telinga mereka, karena suara mendengung yang keras dari tabrakan jurus hujan pedang Yin Ziping dan jurus ribuan pedang Ye Chen telah membuatnya tak tertahankan bagi terlalu banyak orang karena suara ledakan dari dua jurus beradu sangat terdengar begitu menyakitkan, dan banyak dari para penonton yang kultifasinya tidak begitu kuat telah menumpahkan darah dari telinga mereka. Makan darah